Pemerintah kota Probolinggo menggelar pawai budaya sebagai satu rangkaian dalam peringatan hari jadi kota Probolinggo ke-665. Beragam budaya Nusantara tampil dalam pawai tersebut dan menjadi hiburan warga. Pawai budaya dalam rangkaian memperingati hari jadi ke-665 kota Probolinggo menampilkan 30 peserta dari organisasi perangkat daerah, perusahaan, dan kelompok masyarakat yang digelar pada Sabtu pekan lalu. Berbagai atraksi budaya Nusantara dan budaya lokal tampil dalam gelaran tampunan tersebut dan menjadi daya tarik masyarakat Probolinggo. Antusias masyarakat yang tinggi untuk mengikuti pawai budaya membuat panitia melakukan seleksi peserta pawai dan dipilih 30 peserta saja untuk tampil pada tahun ini. Selain itu hadir pula tamu undangan dari luar daerah kota Probolinggo, mantan wali kota, dan muspida kota Probolinggo. Pawai budaya dimulai dari depan kantor wali kota Probolinggo dan berakhir di garis finish di alun-alun kota. Masyarakat pun begitu antusias membajiri rute sepanjang jalan sejauh 2 km. Pawai budaya kota Probolinggo merupakan rangkaian kegiatan dalam peringatan hari jadi kota Probolinggo. Selain untuk menghibur masyarakat, pawai budaya digelar juga untuk meningkatkan perekonomian warga, serta memperkenalkan budaya nusantara kepada generasi muda. Pawai budaya juga menjadi media promosi wisata untuk menarik wisatawan lokal maupun internasional dan menjadi wadah aspirasi seni wisata warga kota Probolinggo. Sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM juga terus meramaikan di sepanjang jalan sejak pagi hingga pawai berakhir. Dari kota Probolinggo, Anda Purwadi, AINews, Pelaporkan.